Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini gue kedatangan bareng lagi Dari dapur biliat di Jambi Kemarin ada stick My Karela Custom Q dari Yogyakarta yang second Gue liat dia posting Terus gue nego-nego dapet harga bagus Akhirnya gue ambil guys Jadi stick biliat yang beredar di Indonesia itu gak cuma yang import-import aja ya guys Jadi di Indonesia juga ada Custom Q Maker Jadi kalian bisa bikin stick disitu Dengan desain dan bahan sesuai yang kalian request Salah satunya itu ada My Karela Custom Q yang ada di Jogja Terus ada setau gue ada di Bandung itu Anwar Custom yang terkenal ya di Bandung Terus ada beberapa Q Maker Custom lainnya yang kalian bisa searching-searching lah Cuman salah dua yang terkenal itu ya My Karela Custom Q dan Anwar Custom Q dari Bandung Kalau My Karela itu dari Yogyakarta Ini kebetulan ada My Karela Custom Q second Kita liat penampakannya seperti apa guys Yuk Ini dia guys penampakannya dari My Karela Custom Q Ya gak ada serinya sih ya Cuman ini eboni base Kalau kalian bisa lihat Jadi ini dari kayu eboni makasat Dia inlay 12 inlay di bagian bawah Bagian bottom sleeve-nya dia wrap-nya Atau gak ada wrap-nya Atau gak ada wrap-nya Bagian atasnya dia 12 point juga inlay Dan dia join-nya radial predator-nya kalau gak salah 3810 atau 388 Jadi kayu base-nya ini eboni Jadi terlihat serat-serat Kalau ada cahaya dia Warna kecoklatan Cuman kalau dari jauh Dia kayak hitam ya guys Itu ciri-ciri dari eboni Kayu yang cukup eksotis dan dicari ya guys Untuk bottom-nya Terus untuk shaft-nya Shaft-nya dia pakai Mplay Jadi shaft original dari My Karela-nya Dia join radial Ini ada eboni-nya juga di bawah Dan serat-nya cukup bagus ya guys Full serat dia Verul-nya masih original dari My Karela Dan dia tip-nya ini pakai navigator blue medium Coba kita lihat Stick ini beratnya berapa Terus diameter shaft-nya ini berapa ya guys Kita coba Jadi bottom-nya ini Bottom-nya doang Yang ukurannya 15,18 Oss Kalau ditambah shaft-nya Ya ukurannya 18,6 Oss Atau hampir 19 Oss ya deh Jadi salah satu ciri dari My Karela itu Memang stick-nya gak terlalu berat ya guys Dia produce itu antara 19 Oss 19 Oss lah naik turun dikit Terus kita lihat Bagian belakangnya ini Ya tanpa pemberat sih guys Di bagian belakangnya ini gak ada pemberatnya Cuman ini feel-nya udah lumayan solid ya Bottom-nya solid banget Karena kualitas Karela Ini memang terkenal bagus Dan ini second light-nya Jadi Sama sekali belum ada dense sih Infonya Terus kita coba lihat Diameternya ini berapa ya guys Gua ngukurnya sih pakai kaliper digital yang biasa ya guys Mungkin gak Gak sepresisi kaliper yang manual itu yang bukan digital Cuman kita Kira-kira aja Kita lihat Kalau ukuran tape-nya itu Sekitar 12,6-an ya guys Ntar gue pas dulu Ya ukuran tape-nya 12,69 Terus kalau ukuran kayunya Ya dia sekitar 12,65 guys Cuman kayaknya ini udah dikecilin atau belum Saya kurang tahu sih 12,6 Sih oke lah ya Kita coba lihat fit-nya Kita pasang Sejar api atau enggak Di bottom-nya Jadi video fit secara sempurna Kita coba lihat balancing-nya Balancing-nya cukup bagus ya guys Ini memang udah di setting balance Jadi Micarela-nya Tinggal nanti Kita sesuaikan sama shaft yang kita pakai Dan kita Kalau memang butuh adjust balance-nya lagi Kalau kita setting-setting Oke guys Itu tadi Sedikit review Stick custom Micarela custom cue Dari Jogja Yang betulan yang seri ini Gue ambil Dia ebony base Jadi udah full inlay Bawahnya ini Micarela Dia inlay Ring-nya ini Maksudnya Dia udah inlay Bagian bottom slip-nya itu Dia juga Inlay 12 point Ring-nya inlay Dia wrap-nya Atau enggak ada wrap-nya Ini ebony juga Ebony Makassar Dia ring-nya inlay Terus bagian forearm-nya ini Dia juga 12 point inlay Full ebony Makassar Dia join radial Dengan shaft original Dari Micarela Emplay Yang Diameternya Tadi kurang lebih 12,6-an ya guys Dengan tip bawaan itu Dia navigator Blue Medium Micarela Q Custom Jogja Salah satu Rekomendasi juga Buat kalian ya guys Yang mau Custom sendiri Stick biliat kalian Atau Barangkali di pasaran Ada yang second-second Dan kalian Suka dengan motif inlay-nya Micarela Custom Q Jogja Salah satu Yang gue rekomendasiin guys So cukup sekian video Sedikit video review Dan unboxing dari gue Mudah-mudahan Menambah referensi Buat kalian Jangan lupa like Comment dan subscribe Buat kalian yang pengen tanya-tanya Boleh tulis di kolom komentar guys Oke see you on the next video And bye Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like